Seperti inilah salah satu air sungai yang membentangi jalan antara desa di Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru. Akibat belum memiliki jembatan yang permanen, masyarakat belum bisa menyeberangi sungai dengan kendaraan roda empat atau sejenisnya saat kondisi air melua besar. Saat ini masyarakat di Kecamatan Waisama masih menyeberangi sungai dengan jembatan gantung hasil bantuan TNI Korem 151 Binaya yang disediakan beberapa tahun lalu, khusus untuk penyeberangan orang dan kendaraan roda dua. Sementara kendaraan roda empat atau sejenisnya harus terpaksa menyeberangi derasan sungai besar akibat belum memiliki jembatan yang permanen. Untuk menghindari kecelakaan, para pengendara mobil harus ekstra hati-hati saat intensitas air sungai membesar. Dengan kondisi tersebut, warga berharap dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD Buru Selatan. Dari Namrole, kontributor RN Stasid Jawa melaporkan.